selamat menikmati walaah ini tuh Ustadz yang menyesatkan Nabi enggak seperti ini saya bisa mengalak ini kan mengalak ya yang pengalaman yang mengalak oh iya iya Ustadz ngerti ya Ustadz tapi video apa ini? jadi ini jelasnya tentang apa? hikmat ya yang mengalak itu hikmat jadi di hakim jadi di maknanya ahli hikmah yang siji yang mau coba ini yang tidak berlaku ini 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 video ini ini saya buka ini ya ini terus just ya yo Ya 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 Al-Fatihah 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 ini ayat 221 surat Al-Baqarah bacaan itu seharusnya membacanya seperti ini bismillahirrahmanirrahim wala tanqihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabathkum wala tunqihul mushrikina hatta yu'minu nah jadi bacanya itu harus pelan-pelan nah kalau misalkan membaca Al-Qur'annya itu tidak kuat nafasnya ataupun membelajari lah artinya membelajari kepada seorang murid ataupun siapapun membacanya harus pelan-pelan sehingga audien yang mendengarkan itu pun juga bisa mengikuti jadi cara bacanya ya harus baik tidak boleh dipatah-patah kayak yang di dalam video seperti itu ngomong pantang-patah ini ya motok-motok nanti kok goyang pantang-mantang maksudnya colongnya bacaannya itu tidak boleh di tengah kalimat itu berhenti terus kemudian tidak diulangi dari awal kalimat lagi jadi seperti itu aku mau lho Gus aku yang mau ada yang di dalam kandinafi lah ya aku ketemu ini untuk menolong kandinafi aku yang mau mau seprono sepred ini bayar berkata juta untuk apa yang ngaji ke bukakun guru yang mau nah ini langsung levelnya langsung kandinafi ya gratis ya gratis aku mau video saya mau surat alat jumlah ayat 1 itu itu yang mau alat itu alat itu yang mau alat itu yang mau nah yuk, dia memang apa itu nggak mau tonton yang salah terus nggak sesuai kok itu terus penafsirannya juga benar, ini bagus penafsirannya bagus karena kita harus tahu yang mau buka-buka surat alat jumlah alat jumlah ayat itu ayat itu ayat 1 ayat 1 ayat 1 itu ayat 1 itu ayat 1 itu nah ini harus hafid 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 maksudnya orang hafid biasa orang hafid biasa yusab ihulillahimafissamawat ayat 1 makna alhaqim maksudnya gitu ya tapi kan cuplikannya kayak gitu nah iya artinya kan saya tidak maksud maksudnya suaranya itu tidak begitu terdengar sih di video itu Oh jadi makna Al-Hakim ini yang disalahkan, yang menjadi perdebatan itu Iya salah satunya Ya pertama juga kan bacanya bukan Yusabiah Aku kan disitu Yusabiah Oh iya benar Bacanya Yusabiah Nah iya Seharusnya kan seorang guru dan seorang murid Jadi itu kan ketika meskipun guru dibenarkan Apa yang diberi lapang dada Apakah itu yang diberi lapang dada Bicara itu yang diberi lapang dada Apakah itu yang diberi lapang dada Apakah itu yang diberi lapang dada Karena itu yang diberi lapang dada Itu yang diberi lapang dada Orang-orang yang ahli khidmat Iya lah Kalau ditinjau dari segi lapang Nah punya itu hakimun Itu memang secara lapangnya pasulun Ya karena itu ayat Allah Alhamdulillah Allah berfirman lah ya Kita bukan kok Tidak menuduh Allah itu bukan ahli hikmah Bukan Tapi disitu lebih Lebih tepatnya Allah lebih Lijaksana Lijaksana Lebih maha-maha Adel dari segalanya Nah itu Terjemahnya apa teman-teman Hakimun disitu Diterjemahkan ahli hikmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kan dukun loh Berarti Busti Allah Pada kayaknya dukun loh Gak bisa Nah ahli hikmah kan berarti dukun Mereka Ya Allah kok bukun Itu kacau Itu berarti sudah Sudah menghinakan Allah Kan kalau Kalau kata orang Orang-orang Apa madu Diatar rasanya kan Kacau lah ya loh Nuksan sipati Gustalo kan gak Kacau lah ya Gitu Maksud alih Gitu Gustalo deh Ayo sewa Buker Aku hati Aku hati Kayak Gimana ini Naik coron jenengan Naik coron jenengan Biasanya kan ada yang Menerjemahkan Apa ya Tidak sesuai Dengan makna asini Jadi Corot pilih Nahan ini Tak pas Oh ya Saya teringat Ada hadis nabi itu Habis sohai Itu Jadi kurang lebih Artinya itu Seperti ini Barang siapa Yang menaksirkan Ayat-ayat Al-Quran Menggunakan Dirrohi Akalnya Maka ia Pantas masuk Ke dalam Sohai Ini sohai Habis ini sohai Makanya Dalam Kajian ilmu Tafsir Memang ada Tafsir Birrohi Akan tetapi Para ahli Tafsir Yang menggunakan Gajian Birrohi Itu Memenuhi Akhidah Ketentuan Ketentuannya Kaidah Maksudnya Kaidah Jadi artinya Apabila kita Menafsirkan Ayat Al-Quran Tidak sesuai Dengan Koidah Maka Bisa Dikategorikan Bahasanya Dia menafsirkan Ayat Al-Quran Menggunakan Tanpa Didasari Dengan Koidah Koidah Orang-orang Tafsir Ya Seperti itu Jadi sangat berbahaya Ya Maka dari itu Ya hendaknya Kita semuanya Sebagai Sangri-sangri ini Kita harus Kembali lagi Belajar Kajian-kajian Tafsir Kemudian Belajar Terus Membelajari Ilmu-ilmu Agar tidak Salah Dalam Menafsirkan Ayat Al-Quran Bahkan Juga Membacanya pun Kita harus Beraca Harus Kita gurukan Kembali Minta gurukan Yang sehingganya Itu tidak Menjadi Kesalahpahaman Yang kemudian Akhirnya Orang-orang Juga Menjadi yakin Itu kan Sangat berbahaya Nahudhillahnya Lagi sampai Taklit buta Dengan Si Ustaz-Ustaz tadi Bahaya Bahaya Dan Itu kalau Sudah menjadi Taklit buta Itu nanti Langsung Berani Beat A Nah Beat A Nah itu tadi Nah Ini Beat A Yaudah Gero-gero Gero-gero Ustaz Ini anggur mobil Aku Kerasa Sendalanya Gila Sendalanya cepat Selesai Selalu Serang Gero Selesai 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 Aku telinkan Kanjir Nabi Muhammad Selalu Sendalanya Sendalanya Kanjir Nabi Muhammad Selalu Selalu Dari Dari kita semua kan Pasti ada Salah Ada Tidak Saya pribadi Mempunyai Agak Ingatan Yang Tuhan Selesai Selesai Masalah Haking Ternyata Yang Dari Bentuk Isin Pangil Bima'na Mafqol Ternyata Kita tetap Saling menerima Jadi Tidak 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 Kejahatan H지 Habisnya .. Sejak Besok Tidak Mati Iho Ayo Mati Minal Mahdi Ila Memposisikan diri sebagai Murid Hume Kemarin Pada Hai ya ini anak balik ini begini juga ya ya kopi ini rokoknya kape ya kopi ini rumi ya woi ya woi ya ya Assalamualaikum